selamat pagi teman-teman kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pompa tangan yang telah saya beli kira-kira satu tahun yang lalu seperti ini pompanya ini pompa mereknya nasa worksmart nasa kelebihan dari pompa ini yang pertama handlenya dia handlenya enak dipegang karena tit terbuat dari bahan plastik kemudian bentuknya itu sangat pas di tangan tidak seperti yang gagang besi yang gagang besi itu dia pegangannya pendek segini jadi kalau kita memegangnya itu terlalu pegel lah itulahnya kalau ini pegangannya enak itu yang pertama yang kedua ini ringan terbuat dari aluminium yang kedua yang ketiga ini ya masih ada debu-debunya sengaja tidak saya bersihkan ini ada barnya ada apa ya pengaturan atau jarum pendeteksi tekanan angin nah ini dia dari 10 dari 0 sampai 100 PSI ini ketika digunakan sangat ringan karena dibantu dengan adanya tabung di bawahnya kemudian di sisi sampingnya ini ada pegangan kaki atau telapak kaki pijakan ya bukan pegangan pijakan kaki kemudian untuk selangnya ini cukup ya standar ini panjangnya sekitar 80 cm selain itu untuk colokan top atau lubang angin dia tersedia dua model yang pertama ini untuk pompa ban motor yang itu untuk pompa ban sepeda zaman dulu yang pakai pentil pemasangannya mudah tinggal ditanjepkan tinggal langsung di tekan aja nanti pin yang di tengah ini akan mendorong ke dalam nanti kita praktekkan di bagian atas ini terdapat slot untuk menyimpan selang seperti ini nah jadi ketika disimpan sangat rapi ya penampakannya ini sangat ringan sekali pompa ini ya sekitar satu setengah kilo kemungkinan kalau di pasaran ini dijual dengan harga di online ya sekitar 65 di bawah 100 ribu lah 65an sampai 75 ini yang merek nasa kalau ada yang model satunya lagi itu mereknya Atlantis yang gagalnya besi itu saya pernah pengalaman tidak nyaman kemudian Hai hendelnya itu karena besi itu licin licin terus terlalu pendek jadi kalau kita memompas sepeda motor tuh capek ini kalau ini enggak miringan Oke untuk pemasangannya seperti ini saya akan coba tes di sepeda ini tinggal dimasukkan di lubang yang besar seperti ini kita tekan terus ini sudah tekan tutupnya nah seperti ini nanti langsung pompa aja nah ini ditekan sudah berat berarti dia sudah ada tekanannya akan coba pompa ini menggunakan tangan satu aja kuat ini menggunakan tangan satu aja kuat posisi saat ini dia terdeteksi di hampir 20 PSI berarti jarumnya jalan walaupun untuk akurasinya saya nggak ngerti karena ya harus dites pakai alat seketidaknya kita bisa mengetahui gambaran tekanan ban kita tanpa kita harus Hai memukul-mukul untuk normalnya depan terus 30 30 30 PSI lah itu enak kalau lebih dari itu biasanya apa namanya kalau dikendarai terlalu keras kalau dari bannya ini dia maksimal 43 PSI kekurangan dari pompa ini kalau menurut saya cuman materialnya aja terlalu tipis karena dengan adanya tipis maka ini terkesan jadi kayak murahan tapi kalau untuk pemakaian harian ya lumayan ini ringan kemudian enak juga material pijakannya juga tipis oke mungkin ini sekilas tentang pompa sepeda sepeda motor merek nasa terima kasih